Dengan pelepasan Kang Bu, kucinya kan dari pelepasan ya, hal-hal tadi negatif itu Saya mau berlari ke pertanyaan masalah keberlimpahan Nah, ada yang mengatakan untuk bagaimana kita berlimpah, itu harus kita memang melepas Tapi ada orang juga yang tidak setuju gitu, gimana kita mau berlimpah kalau kita melepas gitu Jadi mohon pandangan Kang Bu tentang itu Di hukum sama satu adalah yang namanya hukum perputaran Karena everything is flowing up Makanya ada hukum yang namanya Terima kasih Bang Abu Marlo, Kang Abu Marlo ya, saya sebut Kang Abu Marlo aja Masya Allah, sudah lama saya melihat Kang Abu Marlo juga gitu Cuma baru semesta ngasih kesempatan untuk kita bertemu Terus tadi Kang Marlo bilang bahwa kita akan dipertemukan dengan satu frekuensi yang sama Ya mudah-mudahan ini adalah satu frekuensi yang sama itu gitu Saya melihat banyak, begitu banyak perjalanan Kang Abu Marlo ya, sampai pada tahap ini Jadi, bukan master sulap aja nih gitu, tapi master kesadaran lah saya bilang gitu Jadi kalau sulap dan kesadaran digabungin jadinya kayak tadi tuh Nah ini, saya tuh hanya ingin tahu bagaimana Kang Abu Marlo bisa menemukan momen AH gitu loh Ada proses kesadaran itu Mungkin bisa di-share sama kawan-kawan gitu Karena setiap orang kan berbeda ya Iya Emang nggak, Kang? Gini Kang Momen AH itu sebetulnya setiap detik ada Oke, oke Sebetulnya ya Siap-siap Jadi, biar nggak bosan, saya mau loncat ke konklusi dulu nih Kang Boleh, boleh Supaya kayak film nih Iya, iya Ini hasil akhir gitu Iya, iya, iya Biar seru ya Biar seru Ketika kita sudah mulai melihat keajaiban di hal yang sepele Hidup bahagia aja Sesederhana ketika kita bisa melihat matahari dan kita ngerti dengan adanya matahari ini adalah hal penting untuk kita syukuri Sesederhana bagaimana kita bisa menarik nafas dan mengeluarkan nafas Karena mau punya 10 Lamborghini, 10 villa, 10 hotel, nggak punya nafas, nggak jadi apa-apa juga gitu Betul, betul Artinya Semakin kita menjalani semua kepada momen yang namanya AH Sesederhana kita akan pandai merasa cukup sih Nah jadi si momen AH ini sebetulnya setiap detik selalu ada Cuman kitanya sibuk terus gitu Iya Gitu Jadi ya gurunya udah di kelas, kitanya mabal gitu kalau kata orang Sunda gitu ya Kitanya nggak mau masuk kelas gitu Nah berarti pertanyaannya adalah dari semua runtutan sampai ke sini Saya akan mulai dari start di sini Kang Iya, iya Momen AH datang dari fokus Kalau kita nggak bisa fokus Nggak akan mungkin menemukan momen AH Atensi Atensi Karena sekarang orang fokus itu cuma bisa 8 detik Baru 4 detik tangan udah pengen buka WhatsApp Pengen lihat Instagram, pengen lihat TikTok Lagi ngobrol mikirnya udah kemana Baru 4 detik kemana dan lain Maka banyak meeting yang nggak efektif efisien karena kenapa Nggak bisa hadir utuh di sini saat ini Makanya meeting, meeting sih Selesai meeting Hah? Tadi apa ya? Gitu lah Kang Iya, iya Karena kenapa? Kita nggak melatih diri untuk fokus Dan saya bisa guarantee bahwa semua kegagalan apapun dalam hidup Starting pointnya adalah karena kita nggak bisa fokus Poin nomor 1 itu Belajar fokus jadi moderator Jadi sebetulnya untuk berkesadaran itu sangat simple dan sangat mudah ya Artinya dengan mensyukuri apa-apa yang ada di depan mata Betul Simple dan mudah Tapi prosesnya perlu repetisi Iya, konsisten ya Konsisten Kenapa? Karena yang kita lakukan ini adalah merubah program lama Program lama yang udah biasa kita lakukan Nah jadi Saya selalu mengatakan bahwa Gimanapun nih ya Gimanapun kita mau ngomongin kesadaran pakai metode apa Ujungnya cuma satu kok Merubah kebiasaan Karena kalau kita nggak merubah kebiasaan Kita nggak akan merubah hidup Sangat impossible Changing life Without changing habits itu nggak mungkin Maka Start point awalnya adalah Kalau saya pengen berubah hidup saat ini Cari satu kebiasaan baru untuk kita rubah Karena itu starting pointnya Nah aha moment adalah proses ketika kita mulai menyadari perubahan-perubahan dari apa yang biasa kita lakukan Makanya penting banget untuk melakukan hal yang di luar kebiasaan Karena itu yang akan menjadi new habits kita Iya ya ya Itu sih kan Ya masalah Artinya kadang orang terlalu berpikir jauh Itu Kang Abumarro Tentang itu kesadaran itu seperti apa Terus apa sih bedanya Terlalu lebay lah ya Apalah kesadaran itu apa Apa sih bedanya sama kita tuh berpikir dan sebagainya Apakah pikiran itu adalah bagian kesadaran atau terpisah itu terlalu padahal Sangat sederhana ya kan Dimulai dengan hal-hal kecil Kita sadar dengan hal-hal yang paling terkecil Yes Kalau boleh saya kasih rumusnya tiga aja kan Iya ya Start sama tiga ini Enggak usah jauh-jauh lah Kesadaran ngomongin inilah itulah Wah jadi Jadi sesuatu hal yang jadi ilusif gitu Betul Terus kesadaran jadi pengen sakti lagi gitu Kesadaran jadi pengen kuat dipukul lagi gitu Ya udah lah sih ya Tapi pada akhirnya Saya menemukan Ya mungkin ini bisa jadi Banyak banget sih Partikel-partikelnya Tapi saya bisa Membuat kesimpulan sangat sederhana Untuk menuju kepada kesadaran Cuman tiga aja Dan kalau tiga ini dikerjain Ya renti deh Karena nanti ujungnya cuman ada ketiga Belajar kesadaran dimulai dengan nomor satu kan Berhenti jadi orang pelit Itu nomor satunya Nah betul setuju Mau belajar sadar tapi lu pelit Enggak Udah jauh-jauh lah Selesai Enggak bisa Karena kenapa Orang pelit itu cenderung memegang Ketika cenderung memegang Dia sulit untuk melepaskan Bener gak? Iya kan? Iya dong Gimana kita mau move on Kalau megangnya kencang banget gitu Betul Itu poinnya Jadi nomor satu Pokoknya mau belajar kesadaran apapun Kalau masih pelit Quote-en-quote ya Susah aja Nah Kalau satunya udah checklist nih Nanti naik ke kelas dua nih Ini level duanya Kalau pelitnya udah dimanage Kita akan masuk ke level dua Ini namanya Pandai menahan amarah Oke Kontrol di ego Oke Makanya sorry ya kan Puntan bisa nih Orang pelit itu cepat marah Fix Ciri-cirinya begitu ya Iya Udah Kenapa? Karena banyak yang dia pegang Semakin banyak yang dia pegang Semakin banyak beban Enggak nerima untuk melepas Enggak nerima untuk melepas Makanya nanti kalau kita ngomongin agak holistik ya Ini panjang lah ceritanya Kan kita ini adalah spiritual yang belajar jadi manusia Iya Kalau pakai bahasa agama Roh yang belajar Atau roh yang dikasih kendaraan jasad Dan jasad itu yang bentuknya materi kan Pertanyaan Yang punya bobot Beban Gramasi Kilogram Kan gak ada Mas rohnya berapa kilo Gak ada ya Tapi yang ada berapa berat badan Iya Berarti ketika berat badan berbicara masalah jasad Ini berbicara materi Betul gak? Betul Jadi kalau siapapun yang lagi dengerin hidupnya berat banget Jangan-jangan terlalu materialistik Kurang meruhani gitu Iya Keberatan materinya Berat pasti Kenapa dia berat? Attach Menggenggam Makanya gak bisa beresin ego Gak bisa Kenapa? Pelit kok gitu Simple itu aja Baik Nah Sekoma ini Dan mungkin ini hal yang paling fundamental sih Dan saya rasa perlu direnungkan Kalimatnya gini Manusia itu gak pernah punya masalah dengan siapapun dan apapun Kecuali sama egonya Titik Musuhnya dia tuh The biggest enemy adalah ego Pertanyaan Ego ada di luar diri atau di dalam? Di dalam Jadi kalau punya masalah Jangan cari jalan keluar Tapi cari jalan ke dalam Karena masalahnya disini Berarti semakin saya pengen ngeberesin orang lain Wasting time Berarti begitu wasting time jangan lupa Waktu adalah hidup Berarti begitu wasting time Wasting life Iya betul Betul gak kan? Nah ini nomor dua nih Ini nomor tiganya sih kan Udah deh Kalau ini gak bisa Udah gak usah ngomongin kesadaran lah Pelit Marah Ego Ego Ini nomor tiga nih Oke Ini saya sebut kunci di atas kunci The ultimate key aja Yang belum punya nomor tiga ini cepetan aja Apa tuh? Nomor tiganya adalah Pandai memaafkan kesalahan orang Selesai Nah Selesai aja Itu yang paling sulit Makanya disimpan di nomor tiga Iya kan? Kadang untuk melepas oke lah gitu kan Untuk menahan ego oke Tapi untuk Apa tadi? Memaafkan Memaafkan itu Itu sulit Karena semakin kita tidak memaafkan Semakin kita akan muter di ilusi Makanya kan ada empat stadium permasalahan memaafkan Satu iri Udah pasti dari situ Naik jadi benci Udah stadium dua nih Yang bahaya udah dengki nih Oh itu stadium tiga tuh Senang melihat orang susah Susah melihat orang senang Oh udah aja Iya Selesai itu Dan ini stadium empatnya Dendam namanya Dendam tuh jadi orang paling bodoh aja Kenapa? Karena tiap hari saya makan racun Yang berharap mati orang lain gitu Karena setiap apapun yang kita rasain Semua impact pertamanya bukan sama orang lain Kita malah Sama seperti kita melempar bara api Pake tangan Yang duluan panas tuh tangan kita sebenernya Sebenernya kan? Iya Dan kita melakukan self destruktif atas semua keegoisan kita Atas semua quote unquote gengsi Karena kita gak bisa memaafkan gitu Nah jadi ya Kita bikin simple gitu ya Bahwa gak usah daki-daki lah Kalau kata orang Jawa gitu ya Udah lah Dan ini ketiga-tiganya Skill Dan ada kesehariannya dan kita dapetin gitu loh Contoh kan Orang main piano Belajar sehari sejam Sama orang main piano Belajar sehari 8 jam Mana yang lebih jago kan? 8 jam dong Iya Karena itu skill Iya Memaafkan itu skill Semakin banyak Iya Semakin lama Semakin saya melatih Semakin saya jago memaafkan Iya Jadi kalau sekarang orang ngomong Aku tuh gak bisa memaafin Bukan gak bisa pertama Gak mau udah gitu aja Iya masalah tinggal mau kan? Mau gak kita ibaratnya melepas dengan pelit itu kan? Dengan ego itu dan marah Akhirnya kuncinya itu melepas ya? Melepas Mau gak kita ngomong? Memulai gak? My life is my making Urusan mau gak ada urusan sama Tuhan kan? Iya Karena satu-satunya yang Tuhan gak bisa bikin kita beriman Beriman tuh urusan kamu Kamu mau gak gitu? Tapi suka nyalahin ya? Iya Kan jadi nyalahin Makanya kan kebanyakan diserahkan kepada yang di atas Kemana ya di atas Bener-bener Nah berkaitan dengan pelepasan Kang Bu Kucinya kan dari pelepasan ya Hal-hal tadi negatif itu Saya mau berhari ke pertanyaan masalah keberlimpahan Nah ada yang mengatakan untuk bagaimana kita berlimpah Itu harus kita memang melepas Tapi ada orang juga yang tidak setuju gitu Gimana kita mau berlimpah kalau kita melepas gitu Jadi mohon pandangan Kang Abu tentang itu Di hukum semesta itu ada yang namanya hukum perputaran Karena everything is flowing Kang Makanya ada hukum yang namanya terima kasih Oke Nemu-nemu-nemu Makasih Terima Ketika kamu menerima Di situ kamu punya kesempatan untuk memberikan Karena kalau aliran ininya nggak lancar Apa yang keluar Itu akan menjadi input berikutnya Siklus ya Siklus Jadi maaf nih ya Kalau hukum perputaran ini nggak beres Semesta cuma punya kasih dua pilihan Kamu melakukan dengan ikhlas Atau aku paksa Kamu pelit Saya datangin pencuri aja udah Berarti niscaya dong Niscaya lah Artinya pasti berputar Orang pelit tuh nggak bahagia Kang Sobat kita Bener-bener Kenapa? Karena Gimana dia Gini Maaf ya Orang dengan mental miskin Berarti dia mentalnya ingin diberi Betul Berarti hukum ini nggak berjalan Makanya disarankan Kalau teman-teman lagi susah Lagi bete Lagi nggak punya duit Lagi apa Nolong orang Nolong orang Dan nolong orang nggak harus pakai duit Iya Karena begitu kita menolong Kita sedang melakukan hukum perputaran ini gitu Karena apa yang kita alirkan Akan kembali Nah masalahnya Kalau kita nunggu ditolong terus Terima Tapi kasihnya nggak ada Iya Berarti kita lagi tidak mengindahkan hukum ini gitu Nah jadi kalau tadi ngomongin keberlimpahan Keberlimpahan tuh bukan urusan Ya maaf ya Seberapa banyak aku sih sebenarnya Benar Tetapi melancarkan semua ini gitu Supaya mengalir Supaya mengalir Makanya kalau dalam konteks ekonomi itu Air yang disebut trickle down gitu Semakin kita melakukan trickle down itu Semakin kita mengalirkan Semakin alirannya akan lebih baik gitu Makanya kalau dianalogikan surga itu kan Seperti air yang mengalir kan Betul Dan mengalirnya itu selalu fresh Kenapa dia fresh? Karena airnya nggak basit Airnya mengalir Mengalir Tidak tersumbat Aqua Eh aqua Apa? Aquarium? Bukan promo ya Bukan-bukan Kecapulasan nih gara-gara minum aqua Aquarium aja nggak pernah dikuras Butek kok kan Iya Analogi sederhananya gitu lah Ya jadi Terlepas mau setuju atau tidak gitu ya Terlepas mau iya atau gimana terserah gitu Tapi poinnya adalah Perputaran itu mau nggak mau Pasti terjadi gitu Sendiri kita sadar Atau dipaksa Artinya putaran itu Kenisayaan Kenisayaan Sobat kita berharap untuk kembali Artinya kita tidak perlu berharap untuk kembali Karena itu pasti kembali Apa yang kita lepas Ngapain berharap orang hukumnya begitu? Iya ya pasti kan kenisayaan Benar banget Ya at least kalau Misalnya gimana-gimana Entah nanti sakit lah Entah nanti ina itu ina Pokoknya tetap harus dikeluarin aja Misalkan gitu kan Ini analogi simpelnya aja gitu Gitu Nah makanya kenapa nomor satu tadi Perputarannya beresin dulu Betul Karena gini Miskin itu mental sih Miskin itu bukan di dompet di pikiran kan Iya ya ya Itu masalah mental aja sih sebenernya Aku nggak punya gitu Nah ketidakpunyaan ini Yang membuat kita jadi tidak berdaya Quote and quote Gitu Nah akhirnya Ya balik lagi ya Dalam konteks ini bahwa Kalau hukum ini berjalan Karena hukum itu Nggak bisa bohong Iya ya Hukum itu Quote and quote adalah Kenisayaan itu sendiri Dan itu berpola ya Artinya udah kepastian Fix Karena ini semua hukum itu kan Satu kesatuan kan Iya Nggak bisa dipisahin Perputaran akan berkaitan Sama tarik menarik Betul Tarik menarik akan berkaitan Sama tabur tuai Tabur tuai akan berkaitan Sama energi Vibrasi Frekuensi Iya Ini semua jadi satu Contoh Pasti sering dengar Tentang law of attraction Ya Sudah tuh Semua orang law aja gitu Tapi lupa kalau law of attraction Itu berkaitan terat Sama law of action juga Ini sekarang Nggak ngerjain apa-apa Nggak bisa lah Karena hukumnya begitu gitu Bahwa Segala sesuatu yang ada Apa yang kita lakukan Pasti akan menimbulkan Impact gitu Nah itu Kang Abung Marlu Kadang Banyak hal materi-materi Yang seolah-olah Wah gitu ya Mereka terlalu jelimet Tapi Lupa bahwa itu sangat sederhana Iya Masalah barusan pelepasan Terlalu banyak metode-metode Yang harus dilakukan Padahal itu sangat sederhana Iya Ya mungkin ketika seseorang ini Dalam keadaan Tidak apa ya Nggak ada ide lah Atau apa Karena banyak beban Yang nggak dimaafin sih kan Betul Gimana dia mau dapet Ide bisnis baru misalnya Creativity gitu So Kalau kita lagi banyak pikiran Wah hektik gitu Kreatif mau keluarnya Gimana ceritanya Gitu kira-kira Kan Creativity itu datang Ketika gelombang otak kita Ada di teta Iya Ketika gelombang otak kita Mainnya di beta terus Dan di beta itu Banyak vibrate Atau let's say Frekuensi yang di tingkat bawah Gimana mau kreatif Makanya ngikutin terus gitu Makanya jadi follower terus gitu Gitu kan Nah jadi poinnya ya balik lagi ya Tergantung kita mau memilih apa sih Sebenarnya berarti orang-orang yang berkesadaran itu Automatically dia memang bertuhan gitu Bisa dikatakan seperti itu Artinya bertuhan disini itu Dia memahami hukum-hukum pola tadi Bertuhan itu bukan pengakuan bahwa Tuhan itu seperti apa Tapi dalam kondisi kita bisa memahami Proses itu kita udah bertuhan Seperti itu Gini kan Saya mengambil analogi ini Bicara dalam konteks yang sangat universal Tuhan buat saya adalah Kecerdasan tanpa batas Nah Selesai Gitu Dan ketika kecerdasan ini bergerak Jadi energi Dan energi yang memadat Jadi materi Dan semua ini adalah Kecerdasan itu sendiri gitu Jadi quote and quote Tuhan Itu ya perspektif ya Iya Jadi sekarang ngomong bahwa Aku bertuhan Ya oke sih Ya kalau lu manggil nama-namanya doang Ya udah gak apa-apa aja sih gitu Tapi pertanyaannya Kita ngomong di dalam tradisi Islam misalnya Kan yang nomor satu Gak disuruh beriman ya Iya Tapi bersaksi Betul Menyaksikan ya Menyaksikan Mengakui keberadaan itu Kalau menyaksikan mengalaminya Iya Mengenal gak Harus mengalami Karena sekarang banyak orang yang ngomong nama Tuhan Tapi gak kenal gitu Buktinya banyak ngomong Tapi khawatir Gimana Makanya ada gini kan Kamu percaya Tuhan gak Percaya Tapi saya ngomongin Seberapa percaya sama Tuhan Katanya percaya Tapi begitu seberapa percaya Kenapakah khawatir Kenapa takut Katanya percaya Berarti kan bukan masalah percaya atau tidak Seberapa percaya sama Tuhan Gitu loh kan Itu sih poinnya Luar biasa ya Kita berbicara tentang Kesadaran Dijawab Berbicara tentang ketuhanan Dijawab Bahkan berbicara tentang magic Mungkin dijawab Artinya sebetulnya Itulah kesadaran Artinya Kang Abu Marlo itu Kayaknya Menyadari bahwa Potensi dirinya itu Bisa Potensi yang Tuhan yang alam semesta Berikan kita itu Kita bisa blow up Itulah kesadaran Nah kadang orang itu Kang Abu Marlo Kamilah itu Lupa bahwa Terlalu melihat Ingin meniru orang Iya Apa kehebatan orang Padahal kan kita ini kan Satu kesatuan Semua sama Artinya dalam diri kita pun Itu ada potensi Seperti Rasulullah itu Atau Ibrahim lah Perjalanan Memenukan Tuhan Menemukan jati diri Ya kita pun kan bisa Seperti itu Itu proses Proses kesadaran Dan mungkin Gini Kang Kita semua itu Makhluk Pembelajar kan Jadi saya Rumusnya itu ATM sih Amati Tiru Modifikasi Kan mau gak mau ya Semua itu inspiring kan Tapi inspiring itu Jalan untuk Menemukan Dirimu Gitu Karena Gak ada yang Gak ada yang Sama Kang Kita tuh Kalau disadari loh Kita ada Kesini Audisinya juga 300 juta sperma Bayangin Kang Audisinya Dari 300 juta Sperma yang lolos Satu Berarti satu Berbanding 300 juta Untuk bisa masuk Kesini Berarti kan Betapa dasyatnya Kita hadir kesini Dalam konteks Semua di wilayah Semesta Raya ini Tidak ada yang Tidak berguna Semuanya punya peran Semuanya punya perannya Masing-masing Makanya Kalau peran itu Kita sebut casting Kalau hidup Pengen lebih tenang Dan bahagia Jangan nyuri casting orang Udah gitu aja Nyuri casting orang tuh capek Kenapa? Karena kita berusaha Untuk menjadi orang lain Contoh Kang Saya perlu 41 tahun Untuk ketemu Akang-Akang Di sini semua Persiapan saya 41 tahun Percaya gak? Ya karena umur saya Kan 41 tahun Artinya Pertemuan ini ada Setelah saya mengalami Semua Perjalanan 41 tahun Saya bisa cerita ke Akang Bisa cerita ke teman-teman Artinya kami pun berproses Seperti itu Artinya saya komain Kalau Akang pengen jadi saya Akang harus 41 tahun ke depan Baru bisa jadi kayak saya Kelamaan dong Iya dong Betul gak? Iya 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 Itulah kenapa kita didesain Untuk saling memberikan inspirasi Dimana Kita semua Tidak ada yang tidak berharga Maka Saya selalu Ya guru saya tuh selalu bilang gini lah Bu Kamu udah mau Lulus S3 misalnya Kamu udah tau Baca inilah Kamu ngerti ini Ini tip satu aja Jadilah pemula terus Dia bilang Jadilah ngerasa gak tau apa-apa Gak bisa apa-apa Dan bukan siapa-siapa Kenapa? Karena Kalau kamu ada disitu Semesta pasti akan Memberikan ilmu yang akan Sangat Bermanfaat Karena Hanya orang yang mengosongkan gelasnya Yang akan diisi air gitu Betul Itu sih poinnya Gitu Kang Abu Artinya gini Tadi Kang Abu bilang Apalah Gunanya ketika kita hanya Loak saja Tanpa action Saya melihat perjalanan Kang Abu Seperti itu Mencari dan mencari Dalam proses pencarian itu Kang Abu Pasti bersilaturahim lah Dengan artinya Orang-orang yang Satu frekuensi Orang-orang yang Sinergi dalam pemahaman Entah guru Entah murid Ya ini Hanya ingin Apa ya Berbicara Ada memorial Tentang seseorang Yang di mata saya itu Luar biasa Dan Kang Abu itu Mengenal beliau sangat Dan terakhir Saya lihat itu Di podcast dengan Kang Abu Pesan-kesan Apa Tentang beliau Dan apa sih Sebetulnya Ada benang merah Yang ingin Beliau sampaikan Mudah-mudahan Ini menjadi Pemahaman Buat kita semua Oke Kita bicara Buya maksudnya Ya Salah satunya Buya Buya Salah satunya Ya Gini Kang Pertemuan saya Sama Buya Syakur Tuh Gimana ya Saya kalau ingat Beliau itu Kata-kata terakhir Sebelum beliau Wafat Gitu ya Yang Tepat Satu bulan Sebelum beliau Wafat itu Kita syuting bareng Iya Saya lihat itu Dan Disitu kita banyak Cerita Tentang Perkembangan Pendidikan Indonesia Dan kita Sama-sama Quote-en-quote Kalau pakai Bahasanya Agak Putus asa Quote-en-quote Ngelihat fakta Apa dan lain-lain Nah Kita tuh Merencanakan Jadi Dua minggu Sebelum beliau Wafat Next dua minggunya Itu harusnya Saya kecandang pinggan Mau starting Satu program Untuk Panjang lah Cerita Dengan beliau Dengan beliau Dan itu Udah direncanakan Wah udah deh Pokoknya Perfect aja Tapi Ya balik lagi ya Sebelum beliau Wafat tuh Beliau ninggalin Satu buku Buat saya Dan Gimana ya Ini agak susah Diceritain pakai Kata-kata sih Kami Paham Ya Ini salah satu Orang yang terdekat Beliau Gini Saya mengambil Spirit Buya Syakurya Sini Sosok yang Nggak pernah lelah Untuk mencerdaskan Orang Itu yang Dia selalu pesan Kamu Kalau punya apa-apa Jangan dipakai sendiri Jangan dimakan sendiri Kasih sama orang Termasuk Bakat yang kamu punya Knowledge yang kamu punya Pengetahuan yang kamu punya Kamu kasih Kasih Kenapa karena Masyarakat kita perlu itu Meskipun dengan resistensi Kan pun Dan ya Kita tahu IQ rata-rata orang Indonesia itu 78,4 Which is 75 itu idiot Kebayang nggak? Iya Betapa Sangat sulit menerima Hal yang esensial Sangat mudah Terprovokasi Sangat Nggak deh Itu kita bicara fakta gitu Dimana kita bicara Dengan kebanggaan Religiositas Yang tidak dimasukin Dalam sebuah Kesadaran esensi Akhirnya ini menjadi Sebuah Alat lah Dan Saya banyak bertukar pikiran Buya gimana ya Ya Buya banyak cerita Dan Dan Buya adalah orang Yang selalu memberikan Push energy Kepada saya Kalau saya lagi low Saya lagi benar-benar Stuck Dia tuh Oase buat saya Dan Apa ya Dia tuh benar-benar Gimana ya bahasanya ya Selalu 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 meng-encourage Untuk Bahasanya gimana Push the limit gitu Iya Ayo dong Nggak gitu Saya ngasih 7 Pengen 9 Saya ngasih 9 15 Menembus batas terus ya Wah gila kan Tuh Dialog positif tuh Dapet rekor muri kan Masya Allah Webinar Terpanjang Episode paling banyak Dalam waktu yang terdekat 499 episode Semasa pandemi Saya kalau mikir itu lagi Kayaknya nggak mungkin deh Setiap hari Dengan bintang tamu Almost lah ya Dan 499 episode Sekitar 1,5 2 tahun Buya tuh selalu bilang Kalau kamu sudah melakukan Dengan cinta Udah bukan kamu yang mengerjakan Dan saya menyadari Energi itu yang selalu Saya pakai gitu ya Dan selalu saya ingat Untuk Setiap episode itu Setiap saya cerita Setiap saya berbagi Setiap apa yang Spirit buya yang selalu Mengajarkan Udah lah bu Kamu 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 pakai cinta Aja lah Karena itu Tenaga besar yang Gimana ya Tenaga besar yang Paling tidak bisa Terkalahkan Kita tahu ya Kang Sorry ya Ada yang menghujat Ada yang menghina Itu Responnya Kang Gimana ya Kalau di karate tuh Orang ban kuning Ban putih tuh Pengennya nendangin orang gitu ya Gila-gila Tapi kalau udah ban hitam tuh kan Gimana caranya Nggak usah berantem gitu Pijak lah ya Pijak gitu Dan saya banyak sekali Dapat power Dari seorang Buya Syakur ini Gelombang cintanya Buya Syakur tuh Buat saya adalah Jalan untuk saya Tetap menemukan Maksimalisasi Kang Karena saya Saya rasa kita semua ya Kita sama-sama menyadari Bahwa Masih banyak harta karun Di dalam diri kita Yang belum ditemukan gitu Nah Kalau boleh saya sebutkan Buya Syakur adalah Salah satu orang Yang bisa menemukan Yang bisa membuat saya Menemukan harta karun Itu di dalam diri saya Masya Allah Dan sudah Ya proses lah ya Tapi klu-klu ke situ ya Cuman saya ingat Aduh sedihnya gini Kang Saya jadi ingat ceritanya Syam Tabri sama Rumi Kalau Muridnya siap Gurunya dateng Tapi kalau muridnya Udah bener-bener siap Gurunya pasti pergi sih Kang Klu ya Dan yang saya nyesel tuh Gimana ya ceritanya Banyak Tanda yang Saya tuh miss Kang Karena Terlalu Hektik kali ya Dia Beliau tuh Menyampaikan sesuatu Yang mungkin Sayanya gak nge Contoh Buya tuh pengen ya Minggu depan Jangan tiga minggu lagi Udah minggu depan aja Sayanya gak bisa Kang Karena memang gak bisa gitu Buya udah tiga minggu lagi Ya udah Tapi udah dua kali message Kang udah minggu depan aja yuk Dan itu sesuatu nada yang Saya baru nyadar gitu bahwa Jangan lama-lama dong gitu Sudah mau gitu Gitu lah kira-kira Makanya Wah saya gak bisa Mengungkapkan sama kata-kata sih Kang Betapa Quote and quote ya Kalau ngomongin yang namanya Bagaimana saya respect gitu ya Bagaimana saya mencintai lah gitu Kepada sosok yang namanya Buya Syakur ini Karena Sekali lagi Beliau adalah orang yang Bener-bener Bisa ngebuat saya Push to the limit Sampai menemukan sesuatu yang Mungkin saya bisa ceritain Ke banyak teman-teman Dimanapun Bentuknya apapun itu gitu Tapi dia adalah Katalisator yang sangat luar biasa Insya Allah Gitu Kang Terima kasih Kang Bu Marlo Sudah banyak Susah saya ceritain Kami rasakan juga Kita break dulu Kita rehat dulu Minum dulu Teman-teman Sampai lu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton